Intro Shalom saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan hari ini kita sama-sama ada di dalam ibadah online Saya percaya kita semua terus ada di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah atas hidup kita Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan Kita akan buka firman Tuhan bersama-sama yang hari ini saya ambil dari Roma pasal ke-8 ayat 37-39 Demikian firman Tuhan Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasih kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Di sini kita melihat ternyata ada jaminan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Bahwa tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dan ketika kita hidup dengan kasih Allah ini yang ada di dalam Kristus Yesus Maka kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Karena saudara kasih dalam Tuhan di dalam dunia ini tanpa kita sadari seringkali banyak di antara kita yang masih mencari kasih atau penerimaan dari manusia Padahal kita bersyukur bahwa kita sudah mempunyai Allah yang selalu menerima kita seutuhnya Bahkan di dalam Kristus Yesus kita tidak akan lagi alami namanya ditinggalkan Tidak bisa dipisahkan lagi saudara Karena pengorban Yesus yang sempurna untuk setiap kita Nah kalau kita lihat saudara terkasih dalam Tuhan Tanpa kita sadar Begitu banyak usaha-usaha Supaya kita bisa diterima oleh orang lain Sehingga kita akhirnya saudara bisa jatuh dalam dosa Kita merasa ketika kita diterima Kita merasa berharga Padahal saudara terkasih dalam Tuhan Kita sudah sangat berharga di mata Tuhan Dan bukti kita berharga adalah Tuhan Yesus sudah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Kita akan lihat dulu ayatnya Di dalam doang pasal yang kelima Ayat yang ke delapan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Jadi kita sangat bersyukur kita punya Allah yang selalu mengasih kita Bahkan ketika kita masih berdosa Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan alatmu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib dan dibangkitkan untuk menembus kita Saya beberapa tahun yang lalu Bahwa kalau wanita ini tidak menyerahkan ke gadisannya kepada dia Dia akan meninggalkan wanita ini Sehingga karena wanita ini takut ditinggal oleh orang yang dicintainya itu Maka dia menyerahkan ke gadisannya Karena bagi dia Dia ingin pasangannya itu selalu menerima dia Dan tidak menang Dan tidak meninggalkan dia Dia hidup dengan penerimaan dari manusia Sehingga akibatnya Dia takut tertolak Dan akhirnya Jatuh dalam dosa Saya juga Sering Melayani Bertemu dengan orang-orang yang juga Jatuh dalam ketikatan narkoba Ketika saya bertanya Hampir 100% orang-orang yang jatuh dalam ketikatan narkoba itu Kalau saya tanya alasannya kenapa Karena teman Karena kalau tidak melakukan hal itu Akan ditinggal oleh teman Tidak punya teman Akhirnya Karena takut ditinggal oleh teman Maka akhirnya Melakukan Perbuatan Untuk menggunakan narkoba itu Dan akibatnya Jadi terus keterikatan dan kecanduan Sangat menyedihkan Sudara terkasih dalam Tuhan Padahal sudara Di dalam dunia ini Kita bisa saja sudara Mengalami Namanya ditinggal Oleh orang-orang Yang paling dekat dengan kita Kita ada kemungkinan Mengalami Penolakan-penolakan Dari orang-orang yang dekat dengan kita Bahkan yang paling dekat dengan kita Tapi sudara kasih dalam Tuhan Kalau kita ingat Kasih Allah Di dalam Kristus Yesus Bahwa tidak ada lagi Yang bisa memisahkan kita Dari kasih Allah Di dalam Kristus Yesus Itulah menjadi dasar hidup kita Kita hidup dengan penerimaan Yang dari Tuhan saja Penerimaan yang dari Allah saja Maka sudara Kita akan bisa menang Mengatasi Berbagai macam penolakan Karena yang paling penting Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita Dari kasih yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Ketika kita hidup dengan penerimaan yang dari Tuhan Kita tidak takut alami penolakan Dan itu membuat kita juga akhirnya Sudara kasih dalam Tuhan Kita bisa menang dari dosa-dosa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita Karena kita ingin diterima oleh orang-orang di sekeliling kita Kita takut dianggap aneh Kita takut ditolak Akhirnya kita hidup tanpa sadar dengan apa kata orang Saya juga ingat sudah terkasih dalam Tuhan Saya juga pernah melayani ada seorang wanita Dia ternyata jatuh dalam dosa pornografi Yaitu nonton film yang kotor itu di kantornya Sebenarnya dia sudah melayani Tuhan Dia sudah bahkan memikirkan satu pelayanan Tetapi dia menceritakan kejatuhannya itu adalah Karena waktu itu teman-temannya di kantor Itu mereka rame-rame Mereka nonton film yang kotor itu Dan saat itu sebenarnya dia tidak mau Tetapi dia susah menolak Karena ketika teman-teman yang ngajak Dia susah menolak Karena dia takut dianggap aneh Takut ditinggal Jadi dia susah menolak saudara Sehingga akibatnya Dia akhirnya ikut nonton film itu Dan ketika nonton film itulah Dia kembali akhirnya jatuh Terikat dengan masturbasi Disitulah akhirnya saudara Dia menyesali Nah kenapa Wanita yang sudah melayani Tuhan ini Bisa jatuh ke dalam pornografi Karena dia takut ditolak oleh lingkungannya Dia takut dianggap aneh Takut tidak berteman lagi Takut ditinggal oleh sekelilingnya Sehingga akibatnya dia jatuh dalam dosa Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita harus melihat bahwa Yesus sudah habis-habisan berkembang buat kita Itu karena dia mengasih kita Dan ada jaminan saudara Di dalam Tuhan Kita selalu diterima dengan utuh Dan harusnya saudara Kita merenungkan Dan kita hidup dengan penerimaan dari Tuhan saja Kasih Tuhan saja Sehingga saudara Kita bisa menang Terhadap apapun di seling kita Yang tanpa kita sadar Bisa membuat kita jatuh dalam dosa Akibat kita ingin diterima oleh orang-orang di seling kita Kita ingin diakui Karena itu suratasi dalam Tuhan Apa yang juga membuat Juga Daud menang saudara Daud juga menulis Di dalam firman Tuhan Yaitu dalam Masmur 27 Ayat yang ke-10 Saya juga ingin bacakan firman Tuhan ini Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Kenapa Daud bisa menang? Ya bahkan Dia juga bisa Mengalahkan Gue lihat saudara Saya percaya saudara Daud bisa menang Juga karena dia hidup dengan kasih Tuhan Dengan penerimaan dari Tuhan Dia berkata Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Tapi Tuhan menyambut aku Daud hidup dengan penerimaan yang dari Tuhan saja Sehingga dia bisa menang Menghadapi penolakan-penolakan Dari orang yang paling dekat dengan dia Bahkan sana itu terjadi dari ayah ibunya sendiri Nah saudara dikasih dalam Tuhan Saya percaya Kita juga akan menjadi orang-orang yang menang Bahkan lebih dari mana Kalau kita hidup hanya berdasarkan kasih Tuhan saja Kita bukan lagi orang-orang yang mencari kasih Tapi kita akan menjadi orang-orang yang mengekspresikan kasih Kristus Kepada banyak orang Bahkan saudara dikasih dalam Tuhan Ketika kita terus hidup dengan kasih Tuhan Mereka kasih Allah yang adalah dimulai daripada karya saling Kasi Allah yang sempurna itu dalam hidup kita Maka saudara dikasih dalam Tuhan Itu juga akan terus merubah hidup kita Seperti juga saudara dikasih dalam Tuhan Apa yang dialami oleh Rasul Paulus Saya juga ingin membacakan di dalam firman Tuhan Yaitu di dalam kitab Roma Pasal yang ke Roma pasal yang pertama Ayat yang ke 14 Paulus menulis bahwa Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma Disini saudara dikasih dalam Tuhan Ketika Paulus juga mengalami kasih Tuhan Hidupnya dikasih dalam Tuhan Paulus mengalami juga perubahan yang luar biasa Yang tadinya dia menjadi seorang penganiaya Orang Kristen Tapi akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan Disini karena kasih Allah yang dia rasakan dalam hidupnya Dia menjadi orang yang berhutang Dia berhutang untuk dia memberitakan Injil Untuk memberitakan kasih Tuhan Berhutang kasih Saudara terkasih dalam Tuhan Ketika kita juga Merenungkan kasih Allah kepada kita Maka ada perasaan berhutang di dalam hidup kita Kita bukan lagi mencari kasih Bahkan kita juga bukan lagi saudara menjadi orang-orang yang Akhirnya hancur dalam dosa Karena kita mencari penerimaan dari manusia Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang justru memberitakan kasih Tuhan Kita rindu sekali supaya Semakin banyak orang-orang yang bisa mengalami kasih Tuhan Mengalami bagaimana Kristus yang telah mati dikali salib dan bangkit Untuk menembus kita semua Dan dasar kasih Tuhan itulah yang juga merubah hidup Paulus sampai Paulus akhirnya habis-habisan Melayani Tuhan berkorban memberitakan kasih Tuhan Nah karena itu sudah kasih dalam Tuhan Ketika kita hidup dengan kasih Tuhan Hidup kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang Kita akan melayani Tuhan dengan kasih Tuhan Bahkan bukan itu saja saudara-saudara Tuhan Kita juga bisa menang ketika kita disakiti orang Ketika kita merenungkan kasih Tuhan kepada kita saudara Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita Seperti Tuhan sudah mengampuni kita Bahkan kita bisa Bukannya mengampuni Kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Ketika kita hidup dengan kasih Tuhan Karena kita tahu bahwa Ketika Tuhan menerima kita Maka kita juga mau menerima orang lain Sama seperti Tuhan sudah menerima kita Apapun kondisi orang itu Kita mau menerima dia seperti Tuhan sudah menerima kita Ketika kita hidup dengan kasih Tuhan Sehingga saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Ketika kita melihat orang itu Perbuatannya ada kekurangan, ada kesalahan Tapi kita tetap bisa menerima pribadinya Seperti Tuhan sudah menerima kita Maka kita juga bisa menerima orang seutuhnya Karena itu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Mari sama-sama kita terus merenungkan Kasih Tuhan Bahwa gak ada yang bisa memisahkan kita lagi Sudah di dalam Kristus Yesus Apapun juga Itu yang paling luar biasa Paling indah dalam hidup kita Bahkan juga selain kasih Tuhan Ketika kita merenungkan kasih Tuhan ini Buat kita saudara Kita juga Bisa menang dari dosa-dosa kita Karena kita ingin menyenangkan Tuhan Karena kita mengasih Tuhan Maka kita ingin menyenangkan Dia Dan Ketika kita menyenangkan Dia Mentaati Dia Kita melakukannya bukan lagi Karena kewajiban Atau sekedar aturan Tapi Kita mentaati Dia Karena kita mengasih Dia Yang sudah menembus kita Seperti apa yang juga Paulus tulis Saya ingin bacakan Dalam kitab 2 Korintus Pasal yang kelima Ayat yang ke 14 sampai 15 Disini juga dikatakan Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk Dia yang telah mati Dan telah dibantikan untuk mereka Apa yang membuat Paulus juga Hidupnya Bukan lagi Hidup untuk diri sendiri Tapi untuk Yesus yang telah mati dan bangkit Adalah kasih Kristus yang menguasai dia Karena kasih Kristus yang menguasai Paulus Maka Paulus juga Dia bisa menang Atas Dosa-dosa yang dia lakukan Bahkan disini juga dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk Dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan Untuk mereka Paulus menyadari bahwa Yesus telah mati dan bangkit Yaitu juga supaya Setiap kita tidak lagi Hidup untuk dia kita Tapi untuk Yesus yang telah mati dan bangkit Hidup kita bukan lagi Egois Tapi hidup kita untuk menyenangkan Tuhan Hidup kita untuk memuliakan Tuhan Dan inilah yang Sudara juga membuat kita Bisa menang dari dosa-dosa kita Karena kita mengasih Tuhan yang telah menembus kita Dan kita tahu Sudara Ketika kita mentaati Tuhan Itulah juga hidup yang bahagia Ketika kita melanggar kemuliaan Tuhan Itu juga mendatangkan kancuran atas hidup kita Karena itu sudah dikasih dari Tuhan Saya percaya Saya percaya ketika kita terus Merenungkan kasih Tuhan Begitu luar biasa kepada kita Sudara Maka Kita akan menang Terhadap segala penolakan Apapun termasuk penolakan Dari orang yang paling dekat dengan kita Lalu Kita juga Kita akan menjadi orang yang ingin memberitakan kasih Tuhan Kita ingin melayani dia Kita ingin Semakin banyak orang yang akan Mengalami juga kasih Tuhan Seperti yang kita alami Dan juga Sudara Kita akan menjadi orang-orang Yang juga bisa meninggalkan dosa-dosa kita Karena Kita mengasih Tuhan Yang telah menembus kita Kita ingin menyenangkan dia Kita mentaati dia Bukan karena takut Tapi karena mengasihi dia Dan saya percaya Hidup kita Akan terus mengalami perubahan Dan kita akan semakin menjadi berkat Bagi banyak orang Karena itu Sudara kasih dalam Tuhan Mari Kita mau terus Hidup dengan kasih Tuhan saja Dengan penerimaan dari Tuhan saja Maka Kita menjadi orang-orang yang menang Bahkan Lebih dari penerimaan Saya berdoa Saat ini Supaya Sudara-sudara disini Bisa terus Merenungkan kasih Tuhan ini Dan Saya juga mau berdoa Bagi Sudara-sudara kasih dalam Tuhan Yang Ingin menerima Kasih Tuhan Yang belum pernah menerima Kasih Yesus Hari ini saya mau berdoa Mari sama-sama kita berdoa Dan Sudara-sudara kasih Bisa mengikuti doa saya Bapak di surga Saya akui Saya adalah Orang berdoa Tapi saya sangat bersyukur Begitu besar Kasihmu kepada saya Sehingga engkau telah Mengorbankan Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Untuk mati di kalisannya Dan engkau bangkitkan Untuk menembus saya Karena saya sangat berharga Di mata Tuhan Yesus Sekarang juga Saya Percaya Bahwa engkau adalah Tuhan Dan juru selamat saya Saya mau Undang engkau sekarang juga Masuklah ke dalam hati saya Jadilah Tuhan saya Dan juru selamat saya Ampunilah segala dosa saya Dan pakailah hidup saya Bagi kemudian Terima kasih Tuhan Yesus Saya percaya Tidak ada lagi yang disahkan Saya dari kasih Amin Selamat Mencari berkat Karena kita hidup dengan kasih Tuhan Tuhan berkat Terima kasih